Sebagai orang yang pernah menerima uang dari Doni Salmanan, selebgram Arief Muhammad akhirnya buka suara. Mulanya, Arief Muhammad mendapat pertanyaan dari netizen perihal uang dari Doni Salmanan untuk membeli mobil mewahnya. Bang, kalau disuruh balikin 4M tapi Porsche balik ke tangan, atau gak balikin tapi Porsche disita? Pilih mana bang? Tanya seorang netizen. Mengetahui hal itu, selebgram 31 tahun ini menegaskan tidak akan mengembalikan uang dari Doni Salmanan. Unsurnya gak ada yang masuk untuk balikin uang, karena akadnya jual-beli. Wujud barangnya ada, katanya ditilik dari Instagram at Arief Muhammad pada Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022. Alih-alih diminta mengembalikan uang, suami Tiara Pangestika ini menegaskan bahwa Bares Krim Polri akan menyita mobil mewah Doni Salmanan. Jadi yang akan terjadi, barangnya yang disita, bukan duitnya yang dikembalikan, sambungnya. Alumni Universitas Trisakti ini lalu memberikan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan duduk perkara uang dari Doni Salmanan. Sama aja kayak dia belanja tas di GUCCILV Plaza Indonesia. Ya, tasnya yang disita, bukan stor GUCCILV-nya yang balikin duit, ujarnya. Oleh karena itu, Arief Muhammad meminta publik agar tidak keliru menanggapi uang dari Doni Salmanan kepadanya. Semoga mencerahkan, ya, karena beberapa masih ada yang gak paham bedanya, dikasih, dengan, jual-beli. Secara konteks udah beda banget, pungkasnya. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda?